Media sosial dihebohkan dengan video Ustaz Yusuf Mansur marah-marah saat meeting virtual video itu viral. Yusuf Mansur mengenakan kacamata gelap sembari berbicara penuh emosi masalah demi masalah yang dihadapinya diutarakan dalam video tersebut. Gak bakalan kita ketangkep kalah. Gak bakalan kita kemudian kebunuh kalah. Gak bakalan lihat kita tenggelam semua bilang gak bakalan iman. Kan ngomongnya begitu tuh. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukan lagi tebutu dana. Anda tahu untuk menghidupkan satu kota. Tanya teman-teman direksi. Untuk menghidupkan satu kota. Boom! Fairtrend kemudian menguasai satu kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir. Kota Tanggerang. Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin pak. Tolong pinjemin pak. Tolong invest pak. Tolong menjadi investor kami pak. Bukan saya. Saya memusah kecil. Saya umatnya Muhammad. Berusaha nyabarin diri tahunan tapi saat lelah letih harusnya jauhin HP dan sosam sebab bisa jebol pertahanan tahunan nyabarin diri dengan jadi yang kecewa marah-marah sebel ngamuk ribut ngeluh, tulis Yusuf Mansur. Dia juga tak lupa hal ini dijadikan pelajaran dia mengaku salah dan meminta agar didoakan. Semoga kawan-kawan mau ambil pelajaran dari kesalahan saya dan bersabar tanpa batas apapun itu. Dan doain saya bisa belajar dan belajar dan juga diampunin dan dirahmati Allah. Tuturnya, diketahui saat ini Estas Yusuf Mansur memang sedang punya banyak masalah di pengadilan sejumlah nasabah patron menggugatnya ke pengadilan. 4S, lebih besar dari.